Hai girls, gimana kabarnya? Ketemu lagi di official youtube channel cewebanget.id Beberapa makanan memang bisa jadi berbahaya kalau dikonsumsi berlebihan Termasuk 5 makanan berikut ini seperti singkong, belimbing, susu mentah, biji apel, dan kerang Lalu, apa penyebab 5 makanan tersebut dapat membahayakan diri kita kalau dikonsumsi? Yuk kita bahas tuntas lewat video ini Pertama ada singkong Waduh, kok singkong termasuk makanan yang bisa jadi berbahaya? Singkong mengandung glikosida cyanogenik, yaitu zat kimia yang dapat melepaskan cyanida Inilah alasan singkong harus melalui berbagai proses untuk mengurangi kadar cyanida sebelum dapat dikonsumsi Termasuk proses pengupasan dan direbus Lalu, susu mentah For your information, susu yang selama ini kita konsumsi gak mentah dan telah melalui proses pasteurisasi Yang membebaskan susu dari risiko kandungan beracun Makanya, minum susu mentah yang belum melewati proses pengolahan sama sekali gak dianjurkan CDC menemukan hampir 2.000 penyakit dari 144 perawatan di rumah sakit Terjadi akibat penyebaran bakteri dari produk susu mentah antara tahun 1993 hingga 2012 Kemudian, biji apel Kita tentu gak mengonsumsi biji apel Tapi kita harus tahu, salah satu alasan utama biji apel dan pir enggak boleh termakan adalah karena ia mengandung racun Kebanyakan biji apel mengandung zat nitrilosida yang berubah menjadi cyanida ketika dicerna oleh tubuh Sebetulnya, nitrilosida adalah nutrien esensial Tapi kalau dikonsumsi dalam kadar konsumsi yang terlalu tinggi Hidrogen cyanida dapat mencapai tingkat berbahaya dalam tubuh Selanjutnya, kerang Berbagai jenis kerang diketahui sebagai penyebab alergi paling tinggi Alergi kerang dapat menyebabkan kesulitan bernapas hingga keracunan makanan Selain itu, beberapa jenis kerang berisiko terkontaminasi bakteri fibrio Yang menimbulkan masalah pencernaan, infeksi aliran darah, hingga kematian Jadi pastikan kita enggak memiliki alergi terhadap kerang sebelum menyantapnya ya Terakhir adalah buah belimbing Buah belimbing sebetulnya aman saja dikonsumsi oleh kebanyakan orang dengan ginjal yang sehat dan dapat menyaring neurotoksin karamboksin dari buah tersebut Tapi ini enggak berlaku bagi orang yang memiliki masalah ginjal Karena karamboksin dari belimbing enggak dapat tersaring oleh ginjal yang sakit Sehingga dapat mencapai otak dan menyebabkan sejumlah gejala serius Beberapa gejala yang mungkin terjadi yaitu cegukan tanpa henti, muntah, lemas, hingga linglung Pada tahap yang lebih parah, penderita dapat mengalami kejang, koma, hingga kematian Oleh sebab itu, jika hendak mengonsumsi makanan tadi, kita perlu mengolahnya dengan tepat dan jangan mengonsumsinya secara berlebihan ya Informasi tadi juga bisa kamu akses di websitenya cewekbangat.id Jangan lupa untuk subscribe channel Youtubenya cewekbangat.id Lalu like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu Sampai ketemu di video menarik lainnya